Intro Kembali lagi pemirsa dalam program solusi untuk sehat bersama klinik teh mayang di malam hari ini Dan masih saya ingatkan ya untuk anda yang ingin berkonsultasi bersama dengan teh mayang bisa bergabung di lain telepon interaktif 0271 857 555 Dan di segmen kedua ini kami sudah membuka jadi cepetan buruan saja bagi anda yang ingin bergabung di lain telepon interaktif kami Nah teh mayang kalau kita tadi membicarakan permasalahan wanita ya jadi untuk pemirsa nih yang ingin berkonsultasi terutama masalah kewanitaan Begitu ya teh mayang ya karena disini langsung hadir montirnya, montirnya wanita gitu Kepala bengkel Kepala bengkel Ya dan teh puspita ini juga selaku kepala cabang di Solo Oke nah kalau bisa kita lihat displaynya ini ya teh mungkin teh mayang juga bisa sambil menjelaskan Karena tadi di teh mayang itu pengobatannya terapinya juga menggunakan herbal Jadi kita sebagai bangsa Indonesia berbangga sekali ya karena ratusan herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah obat gitu Tapi kalau misalnya kita tidak bisa meracik itu si herbal itu akan menjadi sebuah racun di dalam tubuh kita Makanya teh mayang itu di teh mayang mau mengadakan gabungan itu yang terakhir ya gabungan untuk herbalnya gitu Jadi untuk penyempurnaan gitu disini banyak sekali Baik kita anggap telpon dulu sebelum kita jelaskan Halo selamat malam sudah ada yang bergabung di line telpon Halo Halo Iya dengan Bapak siapa di mana? Bapak Agus dari Cemani Bapak Agus di Cemani silahkan Bapak Agus langsung di teh mayang Selamat malam Pak Selamat malam Iya Mau tanya nih Benjolan di teftis Benjolan di teftis Oh iya Oke Teh mayang mau menjawab? Jadi gini ya kalau misalnya ada benjolan kan kebetulan si Bapak itu enggak cerita lebih dalam lagi gitu ya Tadinya kan teh mayang mau nanya-nanya penyebabnya seperti apa gitu siapa tahu pekerja berat atau dan sebagainya gitu Tapi bisa juga ya teh mayang ini juga mengatasi permasalahan yang ada pada pria dalam permasalahan keturunan begitu ya teh ya Iya betul Oke jadi bagi pemirsa nih silahkan ya ternyata tidak hanya wanita saja tetapi juga bagi pria jika ada permasalahan mengenai keturunan itu bisa langsung saja nanti bergabung di line telpon interaktif kami 0271 857 555 Karena di teh mayang ini juga bisa mengatasi permasalahan bagi Pak Sutri yang ingin mempunyai segera mempunyai keturunan gitu ya Oke Nah seperti yang tadi saya potong ya teh Ya keburu ya Herbal-herbal ini Sepertinya di depan itu juga ada rempah Betul Kita satu persatu ya kita jelaskan disini ada namanya jawara Namanya jawara itu jagonya para pria Oke Ya tadi kan kita sempat singgung ya untuk kualitas dan kuantitas sperma yang pengen punya ngomongan Disini ada warna hijau kesenangan teh mayang itu hijau kebetulan sekarang juga pakai baju hijau Pake hijau Itu namanya mistakar untuk pemberantasan kista sampai ke akar-akarnya Baik dipotong lagi Boleh Boleh Karena ada tahun lagi Silahkan Halo selamat malam Iya dengan ibu siapa di mana? Di salah tiga Oh di salah tiga Silahkan ibu Aduh terputus Bisa dicoba sekali lagi ibu untuk telepon interaktif ya di 0271 857 555 Bagi pemirsa yang ingin berkeluh kesah atau berkonsultasi permasalahan kesehatan anda Bersama dengan teh mayang terutama permasalahan kewanitaan Atau bagi anda pasangan suami istri yang ingin segera memperoleh keturunan Kita lanjut Boleh Boleh sekali Paling bawah namanya ada kemerah-merahan itu Merah jambu yang namanya Mahadewi Nah disitulah kita sebagai wanita itu supaya Gimana caranya nih Oh jauh-jauh disini juga di depan sampai ada ya Sama aja ya sampai di depan kiri Jadi kita sebagai wanita gimana caranya nih Suami kita jangan lari ke orang Oke Ke orang lain maksudnya ya Karena gini Kita melihat rumput lebih bagusnya rumput tetangga Sebenarnya kita sebagai wanita juga lebih bagus kalau kita diobatin ya Nah ini permasalahannya untuk kewanitaan, untuk keputihan, untuk merapatkan dari dalam itu juga bisa Nah disini ada susu nutrisi gitu Jadi setelah dikasih kapsul atau misalnya herbal yang udah di ini ya dikemas baru dikasih nutrisinya Nah disitu di depan juga ada seperti rempah-rempah ya Nah seperti ini Nah ini kapsul itu untuk intinya Nah ini untuk melancarkan peredahan darah Jadi bisa direbus di rumah gitu pakai air dengan takaran-takaran tertentu Ada contohnya seperti ini Ada pasiennya Ibu Yeni ya Dia pengen sembuh gitu Tapi tidak mengikuti anjuran yang ada di klinik teh mayang gitu Biasanya Ibu tolong ini diseduhnya sekian liter untuk berapa hari Takarannya setengah cangkir Berhubung pengen sembuh Dia satu gelas penuh Ya akibatnya apa? Pusing-pusing kepala gitu Makanya kalau misalnya datang ke klinik teh mayang itu harus Mengikuti ya Disiplin Mengikuti anjuran yang ada di klinik teh mayang Jadi kalau misalnya pasien tidak sembuh Saya balikin lagi ke pasiennya gitu ya Oke baik Kita angkat telpon lagi ya teh mayang Halo semoga saja malam hari ini tidak terputus Halo selamat malam Selamat malam Iya dengan Ibu siapa di mana? Selamat malam Di Solo Baru Di Solo Baru Ibu suaranya bisa agak lebih keras sedikit? Baik silahkan Ibu dengan teh mayang langsung Selamat malam Ibu Dianan Terputus kembali Baik sekali lagi ya pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung kami tunggu di 0271 857 555 Bagi Anda yang ingin berkonsultasi permasalahan kesehatan Anda Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teh mayang juga bahwa untuk berkonsultasi dan juga untuk berobat di klinik teh mayang harus disiplin ya teh ya Sesuai dengan anjurannya Begitu Ada juga rempah-rempah kemudian juga kapsul susu pun juga ada ya Jadi komplit Nah disini di tengah kita ada buah-buahan Mungkin kalau misalnya dicicipin juga boleh Mbak Fina Nah disini ada strawberry, ada anggur Ini bagus sekali karena mengandung antioksidan dan vitamin C Apabila kita sudah mempunyai kista Nah itu dijaga buah-buahannya Yang penting jangan lengkeng durian atau nangka Nah itu kalau misalnya, aduh udah gak ada teh mayang ini nih Kita makan durian kan sekarang musim durian tuh Nah itu bukannya mengecil sih kista, malah membesar Karena gini, kalau misalnya kita nih gini Setelah makan buah-buahan yang tidak boleh dicerna di perut karena ada kista Itu kista akan tidak menerima Merasa begah, gak enak, kembung Nah itu dia gak mau gitu Jadi kita harus punya prinsip seperti itu Jadi itu juga pertanda juga ya bahwa si kista itu juga tidak mau Ternyata perut juga bisa begah Oke, kalau dari Mbak Puspita sendiri Pengalaman yang sudah ditangani nih Mbak pasien Misal ada gak sih pasien yang sudah terkena kanker Kemudian Mbak Puspita tangani sampai sembuh begitu? Alhamdulillah ya Mbak Pinaka Untuk di Solo saat ini memang sudah ada Itu juga baru untuk satu paket berobat sudah bereaksi Sudah ada reaksinya Dari beliau langsung mengatakan kemarin kan berkunjung untuk yang kedua Ini rada enakan badan Perutnya juga sudah gak terlalu keras Jadi mungkin dari beliau juga memang benar-benar menaati untuk pola makan Untuk cara konsumsi untuk obatnya, jamunya Mungkin dari semuanya beliau lebih disiplin Mbak Jadi lebih cepat reaksinya Oke, baik Kita angkat telpon terlebih dahulu Halo, selamat malam Halo Halo, selamat malam Dengan ibu siapa di mana? Iya loh Halo Baik, ibu suaranya bisa lebih keras sedikit Halo, oke Mungkin bisa dicoba kembali ya Di 0271 857 555 Kami akan menunggu atensi dari Anda Halo, selamat malam Halo Iya, halo Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Bapak Bapak ya Bapak Halo Bapak Silahkan langsung dengan teh mayang Ini keluhan Anda apa? Halo Oke, baik Bisa dicoba kembali Di 0271 857 555 ya Bagi pemirsa yang ingin bergabung Berkonsultasi permasalahan kesehatan Anda Permasalahan kewanitaan Ataupun juga bagi pasangan suami istri Yang ingin segera mendapatkan ngomongan Begitu Langsung nanti ke klinik teh mayang Nah, kalau di Solo Ini kliniknya berada di jalan Ledjen Suprapto nomor 65 Sumber Solo Atau ini ancir-ancirnya ya 200 meter ke arah utara Dari STMBK Begitu Untuk teleponnya Bisa di 0271 801 5558 Atau 927 338 Kalau di Solo buka dari jam berapa nih Mbak Puspita? Iya, Mbak Pinaka ya Untuk di Solo dari jam 9 pagi Sampai jam 7 sore Setiap hari Insya Allah saya stand by untuk di Solo Oke, jadi hari Minggu Anggal Merah Tetap buka ya Kalau teh mayang sendiri Jadi ke Solo mampir rutin setiap satu minggu sekali Atau bagaimana teh mayang? Sebenarnya teh mayang bagian Karena teh mayang alhamdulillah ya Baru 6 cabang yang harus dikelilingi Jadi kalau teh mayang ke sini tuh merasa kangen ke pasien yang di Solo Jadi bagian teh mayang tuh muter-muter Kemarin di Bandung Kemarinnya juga habis dari Bali Jadi teh mayang muter ke seluruh cabang Tapi saya percayakan ke asisten atau misalnya ke Mbak Puspita Obat biarpun tidak ada teh mayang Kita harus punya sugesti ya Karena yang merasik itu dari pusat Dari pusat tuh maksudnya dari pembikinan teh mayang sendiri gitu Jadi si pasien itu Saya mohon biarpun tidak ada teh mayang Sugesti kita harus Yakin nih Saya berobat ke klinik teh mayang Insya Allah itu akan sembuh Tapi kalau misalnya tidak yakin Dari awalnya juga udah tidak yakin Mendingan gak usah Oke baik kita angkat telepon terlebih dahulu Halo selamat malam Iya selamat malam Teg mayang ya Betul ini dengan ibu siapa di mana? Ini ada di Pemalang nih Di Pemalang? Oke selamat malam pak Halo teh mayang Assalamualaikum teh mayang Walaikumsalam pak Iya ya Teteh ini kan kemarin Saya udah periksa ke dokter nih teh Rencananya saya mau punya Untuk program keturunan teh Terus pak? Terus Dari dokter Hasil analisanya Bahwa saya Encer teh Spermanya teh Oh iya Bukan gak ya teh ya Kalau untuk diobati Di klinik teh teh Iya Boleh pak datang ya Ke klinik teh mayang Karena tidak Tidak menutup kemungkinan Seorang wanita Atau misalnya pria juga Bisa diobati di klinik teh mayang Untuk kualitas sperma Oh begitu ya teh Iya biar gak encer lagi Teteh besok Saya datang langsung Ketempat teh teh ya Iya Bapak maaf Ada Maaf Enjekulasi dini Atau gimana pak? Iya kadang saya Lima menit teh Baru berhubungan Lima menit Oh iya Terus juga Spermanya juga Encer teh Gak kuat Maksudnya gak kuatan lama teh Iya Iya bapak besok Ditunggu ya di klinik teh mayang Iya lah teh Terima kasih teh Nanti saya Insya Allah teh Besok sama isteri saya Ya ditunggu pak Oke Terima kasih teh teh Sami-sami Terima kasih Ya jadi Langsung bisa ya teh Itu terapinya Apakah bapak saja yang harus datang Atau pasangan suami istri Biasanya tuh kebanyakan datang berdua ya Bapak saat itu ya Jadi datang berdua Itu kalau misalnya Misalnya teh mayang ini kan Si bapak yang tadi itu Keluhannya dari Sperma Itu nanti langsung Diterapi dengan Kejantanan itu Untuk memperbagus kualitas Sperma yang Encer tadi Oke Juga disertai dengan Herbal Dan juga obat-obat Begitu ya teh mayang Baiklah untuk pemirsa Nanti kami akan masih Mengangkat telepon dari anda ya Jadi di segmen ketiga nanti Silahkan bagi yang ingin berkonsultasi Di 0271 857 555 Tapi sesaat lagi Setelah beberapa jeda pariwara Berikut ini Terima kasih